Kita tetap mempertahankan budayanya, karena setiap tenun itu ada ceritanya juga. Nah, Ibu sendiri kan di Komisi 3 itu daerah NTB 2 ya? NTB 2 ya. Apa dia sih Bu yang ada di NTB 2, Bu? Biar GFriends semua yang di rumah juga tahu nih, biar mati-mati ke sana. Jadi di Nusa Tenggara Barat 2 ya. Nusa Tenggara Barat pada umumnya, dan Nusa Tenggara Barat 2, yaitu yang meliputi seluruh Pulau Lombok, nomor 1 itu adalah keindahan alamnya. Sumber daya alamnya. Pertaniannya. Itu yang awal ada di situ ya, yang orang harus tahu NTB itu keindahan alamnya, pantainya, terus pariwisatanya juara banget. Ditambah lagi sama satu sirkuit Mandalika. MotoGP ya, kemarin ada MotoGP. Jadi Mandalika sebagai salah satu kawasan super prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, kemarin juga sudah berhasil menjelenggarakan MotoGP. Saya ya sangat bangga sebagai warga Lombok dan warga Indonesia tentunya ya, karena ini adalah yang pertama di Indonesia. Dan itu diakui di seluruh dunia ternyata ya, karena keindahan di NTB ini benar-benar sangat luar biasa, sampai para pembalap-pembalap pun mengatakan, wah, sirkuit paling indah itu adanya di NTB gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, tentu lagi yang saya suka di NTB itu ada penghasil kerang juga ya, Bu ya? Mutiara. Mutiara, mutiara. Iya, penghasil mutiara juga. Sampai di ekspor ke Jepang. Nah, kalau misalkan dari Ibu Sari Yuliaty sendiri nih, harapan dari adanya sirkuit Mandalika itu apa? Iya, dengan adanya sirkuit Mandalika itu saya berharap potensi ekonomi lainnya juga tergali ya, khususnya UMKM. Betul. UMKM, ya tadi seperti yang Mas sudah sebutkan juga, ada mutiara, terus juga kita punya kain tenun, dan mungkin juga makanan khas daerah. Ya, itu kan juga sebagai promosi juga untuk dunia internasional, bahwa di Lombok itu ada ayam taliwang, wah itu mantap. Beda rasanya ya? Ada plecing kangkung. Itu makanan ciri khas daerah Lombok yang kita bisa jual ke dunia internasional, bukan saja Indonesia. Tapi kalau misalkan Ibu suruh nyebutin satu makanan favorit di Lombok apa, Ibu? Ayam taliwang. Ayam taliwang itu ya? Sate Ampet. Banyak, nggak bisa satu. Karena emang banyak banget di sana, Ibu. Banyak sekali. Sampai saya pernah lihat beberapa artikel pembalap luar negeri ya, itu mampir buat nyobain ayam taliwang katanya, waduh ini enak banget. Enak sekali. Sate juga enak banget. Sate-nya juga, ada sate ikan, sate daging, makanya Mas sudah coba belum? Belum. Harus ke sana. Nanti kita diajak ke sana ya. Oke, nah, kalau misalkan dari Ibu sendiri nih, kalau saya kan pernah lihat tuh kalau di Mataram kalau nggak salah ya, itu udah ada namanya Batik Sasambo. Iya. Sasambo itu sebenarnya apa sih, Ibu? Itu ada singkatan itu kan? Iya, singkatan. Jadi Sasambo itu singkatan dari tiga suku besar yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi Nusa Tenggara Barat kan ada dua pulau. Satu pulau Lombok dengan suku Sasak. Oke. Yang satu adalah pulau Sumbawa. Di sana ada dua suku. Suku Samawa dengan Bojo. Samawa di pulau Sumbawa. Bojo itu di kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Bojo itu orang Bima dan orang Dombu. Jadi berapa dua dari tiga? Tiga suku besar yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sasambo. Dan itu sampai ke pasar? Interasional. Wah, teman-teman dong. Luar biasa loh. Luar biasa loh. Mantap, mantap, mantap. Dari UMKM yang ada, Ibu di daerah Mataram, daerah NTB dan sekitarnya. Itu banyak banget yang memperkenalkan produk-produk lokal dari NTB dan sekitarnya. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak ada apa aja sih yang harus G-Friend juga tahu nih. Produk-produk lokal yang ada di sana tuh ternyata bisa sampai ke pasar internasional selain dari Sasambo. Jadi gini ya, tadi saya udah jelaskan ya. Kalau Sasambo itu kan namha suku. Tetapi kalau produk-produk lokal itu ya nomor satu, ya nomor satu tenun. Tenun atau songket. Tenun, songket, sarung dari Bima, dari Sasak. Itu sangat indah lah. Sangat indah. Dan pengerjaannya juga sangat hati-hati dan satu-satu. Makanya harganya lumayan mahal ya. Oh iya, oke, oke. Itu teman-teman yang dikerjakan emang nggak bisa secara tradisional. Mempertahankan budayanya juga gitu. Jadi ada nilai-nilai budayanya, selain juga kita melihat sisi marketingnya, artinya minatnya masyarakat tentang pola-pola tenunnya. Tetapi juga kita tetap mempertahankan budayanya. Karena setiap tenun itu ada ceritanya juga gitu. Oh iya, jadi dari masing-masing tenun yang dibuat itu mempunyai filosofi-filosofi. Iya, itu meskipun sekarang udah ada yang kontemporer ya, yang baru ya, yang baru disesuaikan dengan kebutuhan zaman, ada. Tetapi tenun yang lama, yang ada cerita-cerita sejarahnya itu tetap dilestarikan. Tapi perajin juga masih ada bu, perajin? Masih, saya sering datang melihat mereka gitu. Nah jadi buat G-Friend, kalau misalkan melihat tenun kenapa mahal? Karena itu mempunyai sebuah filosofi dan tentunya buatnya itu juga nggak gampang gitu. Karena harus dibuat sama-satu dengan alat tradisional. Dan itu juga luar biasa lama juga ya. Lama, mungkin bisa satu kain tuh kayaknya dua minggu tuh satu bulan gitu. Satu bulan, jadi tergantung dari konsep yang bakal dibuatnya. Nah ada apa lagi? Pergantung kerumitannya. Nah, pergantung kerumitannya. Ada apa lagi, Bu? Ada mutiara. Mutiara, oke. Kalau itu mutiara juga prosesnya lumayan, karena ada dua. Lumayan, di ternak ya. Ada dua jenis. Yang pertama, buat yang tawar dan juga air laut. Yang paling lama itu air laut gitu ya? Air laut, ya. Lebih lama, lebih susah. Dan tentu harganya juga lebih mahal. Betul. Karena emang waktunya juga lama banget gitu ya. Oke, dari mutiara? Kopi. Kopi lobok itu top. Kalau udah pernah cobain kopi lobok, yang lain pasti kurang lah. Jadi itu ciri khasnya beda ya? Ya, ciri khas. Ciri khas kopi lobok ini lebih nyengat tapi lebih berasa. Nah, ini mungkin Bu Haji Friend ya. Kenapa mahal? Karena emang prosesnya juga lama ya. Dan tentunya lebih mengutamakan kualitas. Jadi Bu Haji Friend, jangan kalau misalkan kalian belanja ya, untuk keperluan kerajinan dari Lombok, NTB, dan lain-lain itu jangan dinegonnya terlalu murah. Ya, kasihan lah pengrajin-pengrajin. Karena kita juga harus melestarikan kan? Betul. Melestarikan keberadaan pengrajin-pengrajin itu sama juga dengan melestarikan budaya-budaya Indonesia. Betul. Jadi dengan kalian berbelanja kerajinan yang ada di Lombok dan lain-lain, itu sama aja kalian meningkatkan kualitas OMKN yang ada di sana. Gitu. Perajin yang ada di sana. Gitu. Akhirnya saya memutuskan bahwa untuk bisa menolong orang lebih banyak, ya harus masuk ke dunia politik. Kenapa masuk ke dunia politik? Dengan kita masuk ke dunia politik, kita juga ikut masuk ke dalam sistem, kita bisa menjadi penentu kebijakan. Ikuti program Camerak, catatan Menko Highland. Terima kasih telah menonton!